Intro Bertempat di perpustakaan Karya Mandiri, Aibda Rodi Babinkam Tipmas Desa Juking Panjang, Desa Juking Panjang, Polres Murung Raya, Polda, Kalimantan Tengah melaksanakan giat Posyandu Lansia yang dilaksanakan bersama Tim Nages Puskesmas dan Postu Desa Juking Panjang, Polsek Murung. Jumlah warga Lansia yang mengikuti giat tersebut adalah sebanyak 48 orang. Aibda Rodi selaku Babinkam Tipmas Desa Juking Panjang membantu antarjemput warga Lansia dari rumah ke rumah. Manfaat Posyandu Lansia bisa didapatkan dengan rutin mengikuti layanan tersebut. Salah satu manfaat Posyandu Lansia adalah menjaga kesehatan dan kebugaran orang lanjut usia. Posyandu Lansia diadakan karena proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan di mana Lansia akan lebih rentan terhadap masalah fisik dan psikis. Dari Humas Polres Murung Raya, Polda, Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dari Humas Polres Murung Raya, Polda, Kalimantan Tengah